Yo Gadgeteers, di akhir tahun ini gue dikirimin 2 produk IOT dari Xiaomi nih yang berhubungan dengan entertainment kita semua di rumah. Xiaomi TV Stick 4K dan Xiaomi TV A2 43-inch Full HD. Kedua produk ini mempunyai target market yang mirip-mirip namun dengan satu diferensiator yang mendasar. Gue bakal review keduanya secara singkat aja ya. Let's go! Gue kasih tau dulu nih di awal ya. Kedua produk ini sama-sama punya fungsi untuk menghadirkan Smart TV Entertainment Experience di rumah kita. Namun jelas ada perbedaan mendasar dari cara kerjanya. Xiaomi TV Stick 4K ini ditujukan buat kalian yang udah punya TV yang beresolusi 4K di rumah namun masih sekedar TV biasa atau belum Smart TV. Atau kalian punya monitor komputer bagus dengan input HDMI yang mau dijadiin Smart TV? Bisa juga. Well, yang udah Smart TV pun bisa pake ini juga sih. Misalnya, kalian yang udah pake TV Samsung dengan Tizen OS-nya atau LG dengan WebOS-nya. Lalu, bosen atau pengen menggunakan OS yang berbasis Android TV supaya pilihan aplikasinya lebih banyak. Ya, bisa juga. Kalau Xiaomi TV A2 43-inch Full HD ini lebih straightforward ya. Jelas buat kalian yang nyari Smart TV baru yang berbasiskan Android TV. Ya, siapa tau kan setelah kiamatnya TV analog kalian jadi muncul kebutuhan TV baru untuk sekalian menggantikan TV lama kalian yang sudah usang daripada beli STB baru lagi. Ya, karena Xiaomi TV yang baru ini udah support DVB-T2 alias bisa dipake buat nonton secara TV digital. Sebelum masuk ke ulasan singkat masing-masing produk gue mau bahas soal OS-nya dulu karena basic-nya kedua device ini berbasiskan UI yang sama yaitu Android TV versi 11. Buat yang belum familiar dengan Android TV dengan OS Smart TV yang satu ini kita disajikan posibilitas yang luar biasa dari segi aplikasi melalui Google Play Store. Ketersediaan aplikasi melalui aplikasi streaming yang lengkap sampai aplikasi browser yang memungkinkan kita browsing via TV semuanya ada. Perbedaan keduanya dengan device Android TV lain paling di availability mode antarmuka made in Xiaomi yang dinamakan Patchwall. Kalau Android TV menyajikan home screen berdasarkan aplikasi Patchwall mengambil jalan kurasi konten dari beberapa aplikasi yang didukung dan menyajikannya di home screen. Dua-duanya praktikal, tergantung setara kita aja. Kita juga bisa memilih mau menggunakan Patchwall ataupun Android TV biasa dari dedicated button di remote. Salah satu kelebihan dari device dengan Android TV adalah integrasinya dengan all things Google. Kita bisa menggunakan Google Assistant langsung dari remote ataupun cache konten dari HP ke TV melalui protokol Chromecast dan lain-lain. Pertama, gue mau bahas Xiaomi TV Stick 4K dulu. Bentuknya simpel, kayak thumb drive dengan ujungnya terdapat konektor HDMI yang bisa langsung dicolok ke TV. Kalau port HDMI TV kalian terada aneh peletakannya atau kalau TV-nya mentok ke tembok Xiaomi menyediakan kabel HDMI male to female supaya si TV Stick-nya ini bisa diatur peletakannya supaya lebih fleksibel. Cara menggunakannya simpel banget ya. Tinggal colok ke port HDMI, colok power adapter micro USB-nya, dan selesai. Pas awal nyala, ikutin dulu instruksi dari TV-nya untuk pairing remote dengan Xiaomi TV Stick 4K-nya. Setup-nya pun gampang ya, tinggal login ke akun Google aja. Begitu udah masuk ke homescreen-nya ya, udah, tinggal download-download aplikasi yang kita inginkan. Simpel kan? Secara experience UI-nya pun lumayan smooth ya, dengan slowdown yang cuma berasa di awal menyalakan TV saja. Begitu udah selesai loading, smooth tuh gue coba pindah-pindah menu dan aplikasi. Cuman emang, seperti beberapa Android TV maupun Android TV Setup Box yang udah pernah gue coba, adalah hal yang bijak sesekali ngerestart device-nya. Kalau udah kelamaan nyala, banyak aplikasi yang nyala di background kan, RAM-nya 2GB, bahkan kepenuhan dan berasa ngos-ngosan pasti device-nya. Untuk internal storage 8GB-nya udah cukup untuk kebutuhan aplikasi standar gue. Fitur unggulan yang perlu di-note dari Xiaomi TV Stick 4K-nya adalah sebagai berikut. Seperti judul dinamanya ya, Xiaomi TV Stick 4K support menampilkan konten up to resolusi 4K. Kalau TV kalian masih Full HD, ya bisa juga. Cuman lebih optimal jika TV kalian udah 4K juga. Device ini udah mendukung processing sinyal Dolby Atmos serta Dolby Vision. Lagi-lagi, output-nya tergantung TV kalian. Oh iya, smooth yang kita rasain di UI tadi, tentunya berikan prosesor Quad-Core Cortex A53 Plus-nya. Terakhir, Xiaomi TV Stick 4K mendukung koneksi wireless melalui Wi-Fi 2.4 dan 5GHz serta Bluetooth 5.0. Next, Xiaomi TV A2 43-inch Full HD. Melengkapi line-up Xiaomi TV A2 yang udah rilis sebelumnya dalam resolusi 4K, Xiaomi TV A2 43-inch Full HD ini hadir dengan harga yang jelas lebih terjangkau karena menggunakan panel dengan resolusi Full HD. Kelebihan utama yang bisa langsung kita lihat dari TV yang satu ini adalah desain bezel-nya yang atraktif dan modern. Bezel kiri, kanan, dan atas tipis banget. Yang bawah pun nggak terlalu tebal. Di luar itu, desainnya cukup simpel dengan nggak terlalu banyak aksen-aksen di bodinya. Dengan konstruksi unibody dengan metal frame di dalam, yang ditopang stand plastik yang cukup kokoh, Xiaomi TV A2 berasa solid ya ketika diletakkan di meja. Kalau kalian lebih suka menggunakan wall mount pun, ya ini bisa. Di belakang ada ports yang cukup lengkap untuk harganya. Ada 2 port HDMI 2.0 dengan ARC support, 2 port USB 2.0, AV-in, Ethernet port, serta headphone jack. Untuk panelnya sendiri cukup bagus untuk harganya. Nggak kayak beberapa TV low budget yang udah pernah gue coba, di sini hampir nggak ada light bleed-nya di pinggir-pinggirnya. Kecerahan LED-nya pun cukup merata. Di unit TV kami ini, setidaknya tidak ada bagian-bagian layar yang belang atau lebih cerah dari bagian lainnya. Kualitas gambarnya bagus, dipakai nonton cukup tajem gambarnya. Apalagi dengan dukungan 1,07 miliar warna, which artinya bisa menampilkan warna yang sesuai dengan visi pembuat konten. Viewing angle-nya pun bagus, gue nggak melihat ada column shift apapun. Sampai di angle yang miring banget pun, layarnya masih terlihat bagus. By spec, viewing angle-nya 178 derajat. Gokil. Yang surprising adalah sound-nya. Audio TV-nya menggunakan 2x10W stereo speaker dengan support Dolby Audio dan DTS Virtual X. Experience kita nonton jadi semakin imersif. Dengerin nih ya sampelnya. Untuk remote control-nya ini lebih lengkap dari yang TV stick dengan tambahan tombol angka seperti layaknya TV biasa. Hal-hal lain yang perlu diketahui dari Xiaomi TV A2 Full HD 43-inch ini, TV-nya punya berat 6kg, refresh rate-nya 60Hz, jelauannya pakai Quad-Core Cortex A55 dengan RAM 1,5GB dan internal storage 8GB. Dan yang paling penting, support DVB-T2 alias standar siaran TV digital yang digunakan di Indonesia. Oke, itu adalah Xiaomi TV Stick 4K dan Xiaomi TV A2 43-inch Full HD. Dua-duanya punya harga yang kompetitif. Rp699.000 untuk TV Stick 4K dan Rp2.999.000 untuk TV-nya. Dengan harga segini dan kualitas yang ditawarkan, keduanya gue anggap sebagai bahan pertimbangan penting ketika gue mau me-level up smart home entertainment experience gue. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu rasyon rancun kami yang berikutnya. Bye guys! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.